Bukankah Quran begitu wijah? Bukankah Quran begitu indah? Ketika menempatkan pada nilai spiritual, eksklusif. Ketika nilai-nilai itu sosial, buka. Setelah itu, lahirlah keturunan-keturunan menyebar lelaki perempuan. Dalam pergaulan itu boleh jadi ada khilaf yang membuat pergaulan dan hubungan menjadi khusus. Maka turunlah kelengkapan ayatnya. Wattakullah, hei yang muslim, mertakwalah kepada Allah. Jangan sampai di dunia rajin sholat, tapi punya masalah dengan teman-temanmu sehingga engkau sulit untuk dihisap di hari kiamat. Hadis muslim, piwet sahabat Abu Hanayrah. Maaf, ada orang yang disebut Nabi bangkrut di hari kiamat. Izin, ini masih ada waktu. Apa sih? Sampai jam berapa gitu? Pak, silahkan sampai jam 12. Saya 10.14 pulang ya, saya mau ke Banten. Izin, sebentar, maaf. Jadi ada sedang begini, Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat, beliau tanya, Atadruna al-Muflis, tau gak kalian orang yang bangkrut? Satu sahabat jawab, Al-Muflis sufina ma'na dirhamalahu wa la'na ta' Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami. Orang yang sudah tidak punya aset sedikit pun, tidak punya uang satu cent pun. Di hari ekonominya, pas, benar secara ekonomi. Perhatikan jawaban Nabi, Maaf, yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, Tolong khairat ini. Al-Muflis su min ummati, Orang yang bangkrut di akhirat. Dari kalangan yang mengaku umatku itu. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umatnya Isa, tapi ada yang mengatakan umatnya Nabi Muhammad. Ya tiya umal qiyamati bi solatin. Dia datang di hari kiamat dengan pahala rajin sholat. Jadi sholatnya rajin. Tahajud, dia sholat sunnah duha dan sebagainya. Wa siyamin, rajin puasa sunnah. Ya tiipa adeng nih, sedang puasa sunnah nih. Rajin puasa, bukan Ramadan saja, puasa sunnah, puasa. Senin, Kamis, Ayamul Bir, puasa syawal. Wa zakatin, gak telat zakat. Bahkan disiapkan sebelum waktunya. Kemudian, dia sholat, dia puasa, zakat, mungkin juga haji dan umrah, cuma sayang. Wa yati kushyata mahatah. Tapi lisannya gatel celah orang. Senang mencelah. Ya, mencelah itu sekarang lisan turun ke tangan tuh. Turun ke tangan. Ada ayatnya. Sekarang itu, ayat yasin tuh berlaku. Kadang orang mencelah, lisannya diam, tapi tangannya itu komen. Tangannya komen kan? Sudah mulai sekarang ya. Tinggalnya di Singapur, tapi statusnya sampai Singapura kan? Tungguin gitu kan? Dan terlibat disitu. Itu pembuktian terbaik sekarang. Muncul sekarang. Dan masalah paling banyak kan sekarang, ITE yang banyak diadil itu. Wa qadha fahadha. Suka nuduh. Dengan bukti yang tidak ada. Maaf, maaf, maaf. Wa dharabah hadha. Senang berkelahi. Puncaknya. Wa sifakadha mahada. Ada yang menumpahkan darah, membawa nama agama dengan jalan yang tidak benar. Pembak sana, bom sana, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu oleh Nabi, jauh-jauhnya diingatkan. Terima kasih. Terima kasih.